Halo Halo teman-teman lagi di Ruang Ngobrol kali ini kita akan membahas Chainsaw Man bukan Shark Man kita akan membahas itu karya terbaru bukan karya terbaru adaptasi anime terbaru dari karya Tatsuki Fujimoto yaitu look back yang tayang di bioskop kebetulan perhari ini di take kami teknya ketunda lama karena sibuk banget mereka sibukkan dan ada halangan-halangan sakit juga akhirnya ya udah lah terpaksa teknya agak molor seminggu dari yang seharusnya hampir seminggulah hampir seminggu nah look back ini memang ini pendek ya 55 menit ya kalau tertulis di infosi 57 menit tapi 55 sampai satu jam jadi nontonnya itu enak apa cepat terasa cepat sekali tapi memang apa ya nuans apa nuans yang dapat tuh gede banget yang disayangkan memang anime ini tidak tidak mendapatkan rekognisi yang seharusnya di sini karena pas kami hari pertama tayang aja sempat nggak ada di Jogja iya jadi Anu teman-teman waktu aku sama ngajak sama Daris mau nonton mau nonton ini untuk review kita tuh udah mau beli tiket tapi tiketnya nggak bisa diklik terus di portal lain tidak bisa jadwalnya tidak nongol begitu akhirnya jadwalnya nongol itu udah berubah drastis dan akhirnya kita baru bisa nonton di di hari berikutnya hari kedua hari kami saya baru nonton itu pun jamnya juga enggak enak sama sekali cuman tiga jam cuman aku senangnya per hari ini perselasan itu kita teg itu itu udah ada empat penayangan secara penayangan tuh nambah iya dan terbukti juga waktu hari pertahari kedua kita nonton yang setelah setelah tertunda itu yang nonton juga lumayan itu banyak-banyak itu siang lo badan siang itu yang nonton hampir penuh hampir-hampir penuh dan variasinya banyak gak cuman cowok aja ada cewek juga sepertinya emang film ini lebih cocok ditonton oleh teman-teman artis ya kayaknya mungkin Anu sih melihat perkembangannya sejauh ini kenapa di bioskop rame mungkin word to mouth nya diantara teman-teman komikus seniman itu sesuatu segala macam itu juga kuat dan pecinta komik emang kuat sekali karena emang komik ini tuh dalam film tak adotasi ini tuh dalam tanda kutip artistik ya ada banyak hal yang membuat film ini bagus akan kita bahas satu-satu oke kita bahas dulu ceritanya ya Joya gimana ceritanya menurutmu emm untuk story-storing aku suka banget karena untuk sebuah film yang satu-satu jam ini compact banget compact dalam artian ceritanya itu disampaikan banyak dengan showing bener-bener bukan telling jadi jadi film ini kan betul-betul apa ya aku kemarin bilang aku bilang kemarin bilang sama dari filmnya karena heartwarming ya itu katedaris enggak Ju tragis Ju ya tapi memang filmnya memang heart awalnya heartwarming dan terakhir memang terasa tragis tapi perkembangan emosi yang dirasakan penonton itu tidak disampaikan istilahnya apa ya penuhnya secara verbal oleh karakter oleh karakternya cuma sama dua ini ya oleh oleh dua karakter yang ada di film itu semua itu disampaikan ya lewat pertama visualisasi komiknya si Hai Fujino si Fujino terus gimana kemudian ayah mereka akhirnya berkarya-berkarya bareng bertumbuh bertumbuh bareng nggak gitu jadi ya betul-betul ngeliat kayak dua orang tumbuh bareng aja jadi emang kita cuman penutupannya dipersempit menjadi dua karakter aja lalu bagaimana mereka bertumbuh dan saling menarik saling menarik dalam sudut badan artis kalau orang ngomong ini tuh ini adalah komik seperti bakuman atau atau seperti apa komikus aku tuh enggak ya ini tuh komik untuk kita yang sedang sedang pengen mengejar sesuatu sedang pengen mengejar mimpi its anything that's any dream bisa diaplikasikan ke sini gitu ya ya bahwa mungkin partner itu perlu bahwa mungkin ngerti kalau ada seorang yang ada di sana buat dukung kamu itu perlu Iya dan termasuk juga itu kali ya menghadapi kenyataan bahwa suatu saat ya akan berselisih apa akan berada di ketemu di persimpangan sama partnernya dan harus bisa jalan ada-ada banyak sekali metafora soal mimpi di sini jadi kalau melihatnya apakah ini sebagai curhatnya Fujimoto sebagai mangaka mungkin-mungkin aja tapi mau diaplikasikan kemana aja bisa gitu iya 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 itu yang aku membuat film ini tuh bisa beresonansi kepada siapa aja dan cara bertuturnya juga sangat mohon maaf sangat sederhana tapi enak iya enak yang mudah-mudah mudah mudah banget diikuti dan sebenarnya sinematik banget loh ya ini ini bahasa kedua kan sinematik kita storytellingnya seperti seperti apa lalu kemudian sinematik karena di komiknya juga ada sinematik Fujimoto itu sinematik sekali Oh gitu ya kalau kamu baca komiknya Chansomen dia itu sinematik lalu kenapa kemudian animenya banyak yang nggak disukai karena animenya digarap dengan sinematik sedangkan sedangkan mungkin yang nggak yang diharapkan pembacaannya bukan itu gitu tapi itu ada di konten kami sendiri aku sama sebagainya sudah pernah membahas panjang soal kenapa anime Chansomen tidak mendapatkan rekognisi sesuai harapan nah pun komiknya lookback juga sinematik dan dia aku sukanya adalah ini film cuman 55 menit ini kan kalau dulu tuh ada OVA ya original video anime biasanya komik hal-hal yang kompak seperti ini ditaruh di OVA kalau temen-temen tahu Hota Robino Morihe terus ada beberapa judul-judul yang cuma dua puluhan menit tuh biasanya ditaruhnya di OVA isi nah ini Hai ditaruh di film karena nama besarnya Tatsuki Fujimoto satu kedua dan dia tuh bisa nggak kompromi dalam artian 55 menit itu secara psikologi akan ada orang-orang yang merasa bayar mahal tapi kok cuma dapat cuma dapat segini secara psikologi ya tapi Tatsuki Fujimoto punya stand untuk nah ini tuh kalau dipanjangin nggak oke ini masih bisa di stretch menjadi 80 menit ya ya biasanya standar-standar segitu standar ya udah 80 menit yang udah ya udah siapapun oke idealnya 90 menit memang serasa ya segera 90 menit 50-50 menit-an lah 55 menit ini bikin orang yang ngerti bayar merasa bayarnya mungkin nggak oke tapi dia nggak mau menukar karena facingnya ini kalau dipanjangin dikit eh filmnya rusak betul filmnya rusak karena em aku nggak tahu ya ya mungkin untuk bisa lebih panjang terdipada ini perlu dialog yang lebih Hai oh panjang-panjang pungi panjang pula perlu perlu filler lah tapi dengan dengan durasi 55 jadi compact tuh kayak kubilang tadi jadi betul-betul maksimum di showing bukan tellingnya itu dia karena emang eh narasinya berapa ya narasinya itu membuat kita untuk duduk memperhatikan betul-betul lalu kalau jadi ditambahin ceritanya bagaimana mungkin kesedihannya Fujino agak dipanjangin bagaimana mungkin dalam tanda kutip belokan universe-nya itu nggak seset nggak secepat iya 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 mungkin-mungkin akan worst untuk 80 menit kalau cuman itu akan mengorbankan untuk storytelling storytelling mungkin pasti terkorbankan karena kalau ininya dipanjangin sedikit kita jadi ngerasa fokusnya belok Iya 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 tuh tuh karena gimana-gimana tokoh utamanya Fujino Fujino ini cerita soal Fujino Kiyomoto adalah karakter pedamping Iya iya kayak anu ya kayak ibaratnya kalau membahas Hai kalau membahas cerita ada satu tokoh utama ini kayak ganti-ganti karakter utama nggak apa-apa sebenarnya itu oke cuman yang ingin disampaikan Fujimoto bukan itu bukan itu yang disampaikan adalah gimana toh naik turunnya seorang siniman seorang yang ini ngomongin apa soal proses soal proses kan bukan bukan semata-mata ngomongin dua orang ini aja tapi proses ngomongin soal proses yang kemudian menjadikan Kiyomoto sebagai sudut pandang dan eh menjadikan Fujino itu sebagai sudut pandang tapi Kiyomoto ada device-nya Iya device untuk membuat ceritanya bergulir untuk membuat Kiyomoto ingat terhadap mimpi-mimpinya dua kali dia diingatkan itu buatku keren banget ya dan apapun yang terjadi black apa yang yang merasa apa apa semestanya gini-gini-gini enggak penting yang penting yang penting adalah narasinya narasinya betul gimana akhirnya orang-orang bisa ngerasain naik turun dalam sebuah berproses lah ada satu lagi sih yang aku notice ya mungkin ini tanpa bermaksud untuk merendahkan anime apapun ya tapi memang ini dari studio namanya studionya durian ya dia bukan dari Indonesia dari mana kah? dari Jepang lah dan ini tuh hand-drawn kan gambar tangan makanya kemarin tuh watchman itu diserang karena bilang animenya tidak mewah animasinya tidak mewah tidak seperti anime lain itu itu diserang ya enggak gitu tapi itu ya it's beside the point tapi memang animasinya gambar tangan nah paling dekat gambar tangan yang kita lihat adalah Ghibli oh iya bener iya nah gambar tangan itu memang studionya duriannya membuktikan kalau gambar tangan itu membuat emosi lebih ketangkep dibandingkan dengan CGI iya betul 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 sepakat sepakat itu megah mewah oke tapi kalau emosi bagaimana perubahan ekspresi karakter dan lain sebagainya mungkin mungkin akan lebih terasa lewat gambar tangan lewat tangan ya 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 lewat jadi bisa lebih fleksibel mungkin gambarnya aku nggak ngerti teknisnya ya aku nggak ngerti teknisnya bukan artis cuman secara emosi ketika kita nonton Boy and Huron dan kita nonton sebelumnya Suzume emosi yang ditangkap beda-beda beda banget iya kan beda banget satunya grem-grem aja gini satunya membu misalnya ground-to-earth satunya grand-grande satunya ground-to-earth mana yang lebih bagus tergantung sudut pandang audiens mana ingin di di apa diambil gitu dari ngomong kayak gini aku jadi melihat ke apa mengingat ke belakang jadi teringat bener juga kata Daris bahwa kalau CJ itu jadi lebih lebih grand hand-drone itu jadi lebih mumpulnya terbukti bahwa membandingkan Suzume dan Heron yang satunya CJnya baik yang satunya lebih banyak hand-drone aku merasa dari segi elemen showing dari karakterisasinya lebih kena yang hand-drone sih Heron karena gini ini mungkin agak lompat-lompat ya ini adalah analisa Pak analisa sederhana wajib kalau hand-drone itu actingnya agak nge-flat itu kita kebantu sama emosinya ya 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 tapi kalau kalau bukan full CGI ya tapi animasinya yang lebih kaya eh Suzume itu acting-nya harus top tier biar kita bisa ikut nangis your name itu kan gitu acting-acting bagus banget ngeteng-acting seyunya makanya kita bisa kebawa kita bisa kebawa sedangkan kalau Ghibli tuh secara acting dia lebih berasa manusia bukan berasa anime ya berapa ya dan itu kan hit and miss buat banyak orang apalagi buat penonton animal apa namanya look back look back ini mengambil sudut pandang yang sama bukan sudut pandang mengambil pendekatan yang sama ya karena memang ceritanya ya soal proses manusia itu buat gue sendiri itu sangat kelebihan ya buat sendiri sangat kelebihan dan paling menarik dari menarik dari apa dari look back itu adalah gimana dia bisa menghidupkan komik 4 panel ya karena komik 4 panel kan kalau kita perhatikan komik 4 panel itu kan sekuensi sekuensi sebenarnya agak putuskan tapi apa yang membuat itu nyambung kan feelingnya kita ketika membaca feeling itu ketika diterjemahkan ke dalam sebuah animasi Hendro jadi kayak lah ya persis nih aku baca gini ini yang rasain digerap dengan sangat hati-hati kita begitu begitu film ini selesai itu satu bioskop tuh kayak berasa nonton film mcu guys nggak ada yang mau ninggalin kursinya tapi yang ngeceh aku sih aku bete banget sama subtitlenya ini dia bukan soal bagus atau jelek ini soal tanda baca kenapa tidak ada tanda bacanya titik guys titik 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 koma aja wis sampai aku nggak bisa baca tuh sebetulnya udah aku dengerin aku dengerin ya karena aku udah baca komiknya udah katam komiknya jadi aku ngerti mereka ngomong apa dan aku bisa bahasa Jepang sampai baca tertentu ya tapi memang gila itu agak merusak experience nonton dikit sih tapi overall mantap banget lah ya overall mantap banget jadi nanti ketika kalian nonton aku jadi Max kenapa ketika fanscreening yang jadi bonus-bonus biasanya fanscreening kan bonusnya ada kaos ada yang jadi bonus untuk fanscreening itu adalah draft awal komik look back Oh saya aku jadi nyesel nggak ngasih pada saat itu bahwa collectible banget tuh kalian kalau mau beli saya bisa membantu belikan Rokobrol udah punya bisnis sekarang salah satunya adalah titip-titip kalau pengen di komik atau apa dari Jepang kita bisa bisa belikin ya wis lah kayaknya video-video ini ini tayang dan kebetulan per video ini diambil film masih tayang dan jam tayangnya juga nambah jadi share ya semua di Jogja ya kalau di Jakarta seperti apa share aja bagi teman-teman kalian supaya yang nonton makin banyak dan bisa tayang lebih lama di bioskop secara aja yang penting kalau bisa nonton daywa apa kalau ada kesempatan nonton sekarang sekarang jangan ditunda-tunda karena memang ini filmnya nisnya nis banget kita nggak tahu bisa bertahun berapa lama di bioskop apalagi besok hari Rabu akan ada banyak film baru tapi kalau kalian masih nonton tuh pasti akan tetap dipertahankan sama bioskop terang aja itu simpel bioskop itu hitungan-hitung rugi ya betul kalau demannya ada mereka juga akan kasih iya mau memenuhi demand tersebut oke oke thank you teman-teman sampai ketemu lagi di konten-konten dan bareng Jogjo lainnya oke dah